Afrika Selatan Afrika Selatan merupakan negara terbaik di bumi tahun 2023. Predikat itu diberikan oleh The Legrab Triple Award. Siapa sangka negara ini ternyata sukses mengungguli Selandia Baru dan Maladewa di posisi kedua dan ketiga. Afrika Selatan dibentuk pada 31 Mei 1961 dan merupakan satu-satunya negara di dunia yang memiliki tiga ibu kota. Lalu, bagaimana kehidupan orang di negara yang berjuluk negara pelangi ini? Mari kita bahas satu persatu. Afrika Selatan adalah sebuah negara yang terletak di kawasan paling selatan Afrika. Negara ini dibatasi oleh garis pantai sepanjang 2798 km yang membentang di sepanjang Semudera Atlantik dan Hindia di sebelah selatan. Di sebelah utara, Afrika Selatan berbatasan dengan Namibia, Botswana, dan Simbabwe. Di sebelah timur dan timur laut, Afrika Selatan berbatasan dengan Mosambik dan Eswatin. Titik paling rendah di Afrika Selatan adalah Samudera Atlantik. Daya yang paling tinggi ialah N.J. Suti pada ketinggian 3.408 meter. Afrika Selatan mempunyai iklim yang berbeda-beda. Di barat daya, negara ini iklimnya adalah Meditarania. Di kawasan pendalaman, ia beriklim sederhana. Dan di timur laut, iklimnya adalah Subtropis. Afrika Selatan merupakan salah satu negara tertua di benua Afrika. Banyak suku yang telah menghuni wilayah ini, termasuk suku Khoi, San, Soksa, dan Sulu. Penjelajah Belanda yang dikenal sebagai Afrikanar tiba di wilayah ini pada tahun 1652. Pada saat itu, Inggris juga ternyata meminati wilayah ini, terutama setelah penemuan cadangan berlian yang melimpah. Hal ini pula yang menjadi penyebab terjadinya perang Inggris dan Belanda dan dua perambur. Pada tahun 1910, empat republik utama digabung di bawah Uni Afrika Selatan. Hingga tahun 1931, Afrika Selatan menjadi jajahan Britania Raya sepenuhnya. Meski demikian, di tahun itu pula, Uni Afrika Selatan berhasil meraih kemerdekaan sepenuhnya dari Britania Raya. Hingga pada tahun 1948, Partai Nasional terpilih dan menguasai Afrika Selatan. Partai Penguasa ini lalu menerapkan sistem apartheid, yaitu minoritas kulit putih berkuasa atas mayoritas kulit hitam. Partai Nasional juga membuat undang-undang yang mengatur hak-hak dan batasan-batasan untuk masing-masing ras. Penindasan hebat oleh kaum putih terhadap kaum kulit hitam itu terus berlanjut hingga abad ke-20, dan baru bisa dihapus secara resmi setelah Nelson Mandela terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan pada 1994. Walau era apartheid berakhir, namun sayangnya angka pengangguran tetap saja tinggi di Afrika Selatan. Meskipun banyak orang kulit hitam yang naik kelas menengah atau atas, tapi tingkat pengangguran orang kulit hitam tetap saja memburuk antara tahun 1994 sampai 2003. Afrika Selatan merupakan negara demokrasi konstitusional dengan sistem tiga tingkat dan institusi kehakiman yang bebas. Terdapat tiga peringkat sistem pemerintahan nasional di Afrika Selatan, yaitu tingkat nasional, wilayah, dan pemerintahan lokal, yang masing-masing mempunyai badan legislatif serta eksekutif dengan daerah kekuasaan masing-masing. Presiden Afrika Selatan memegang dua jabatan, yaitu sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Ia dipilih oleh majelis nasional atau National Assembly dan majelis provinsi-provinsi nasional. Di Afrika Selatan, pemilu diadakan setiap lima tahun sekali, dan setiap rakyat yang berusia 18 tahun ke atas wajib mengikuti pemilu. Di samping itu, setiap provinsi di Afrika Selatan mempunyai satu penggubah undang-undang negeri dan majelis eksekutif yang diketuai oleh seorang perdana menteri. Lamban negara Afrika Selatan diperkenalkan pertama kali pada hari kemerdekaan Afrika Selatan pada 27 April tahun 2000. Lambang ini menggantikan lambang yang lama yang digunakan sejak tahun 1910. Bendera Nasional Afrika Selatan dipakai oleh pemerintahan sejak tanggal 27 April 1994 pada pemilihan umum pertama sejak berakhirnya sistem Apertif. Bendera ini digunakan untuk melambangkan demokrasi Afrika Selatan. Bendera ini didesain oleh Frederick Brownell. Kembagian wilayah administratif Afrika Selatan terdiri dari sembilan provinsi, yaitu Heston Cave, Pristate, Gauten, Wasulo Natal, Limpopo, Mpumalanga, Norwest, Northern Cave, dan Western Cave. Afrika Selatan memiliki tiga ibu kota. Ibu kota eksekutif berada di Pretoria, Yudikatif berada di Bloompontain, dan ibu kota legislatif berada di Cape Town. Peta-kota utama di Afrika Selatan termasuk Johannesburg, Durban, Cave Town, Pretoria, Kimberly, Hotel Elizabeth, dan Bloompontain. Semboyang Afrika Selatan hampir mirip dengan semboyang Indonesia, yaitu Ike, Hisara Ike, berbeda-beda namun satu. Jumlah penduduk Afrika Selatan, yaitu 60.142.978. Afrika Selatan adalah anggota beberapa organisasi internasional, seperti IFAO, G77, Gerakan Non-Block, BBB, WHO, WMO, dan WTO. Hubungan Indonesia dan Afrika Selatan sudah terjalin baik sejak tahun 1994 ketika kedua negara menandatangani komunikasi bersama pembukaan hubungan diplomatik. Secara politis, Indonesia juga mendukung perjuangan Kongres Nasional Afrika atau ANC, partai yang dulu dipimpin oleh Nelson Mandela untuk menentang sistem apartheid. Sejak zaman Presiden Soeharto sampai Presiden Jokowi, kunjungan pemerintah Afrika Selatan selalu dilakukan. Begitu pula sebeliknya, pahlawan yang juga Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, setidaknya dua kali datang ke Indonesia, yaitu ketika masih menjadi Presiden pada 1997, dan setelah tak menjadi Presiden, yaitu pada tahun 2002. Paprika Selatan adalah sebuah negara maju dengan penduduk yang berpendapatan sederhana. Negara ini kaya dengan bahan tambang, terutama bahan tambang bernilai tinggi seperti emas, platinum, dan berlian. Paprika Selatan juga mempunyai sistem keuangan, perundangan, telekomunikasi, energi, infrastruktur yang maju, dan modern. Bursa sahamnya di Johannesburg begitu aktif hingga pernah berada di urutan ke-10 terbesar di dunia. Sejak kedatangan Inggris di sana, ekonomi Afrika Selatan bergantung kepada pertambangan. Tetapi beberapa dasar warsa yang lalu, kegiatan tersebut telah digantikan oleh sektor produksi. Sektor industri Afrika Selatan yang sangat maju dan merupakan ekonomi ke-25 terbesar di dunia. Demografi di Afrika Selatan dibagi menjadi empat kumpulan utama, yaitu orang kulit hitam, orang kulit putih, orang berwarna, atau orang dari Asia atau berdarah campuran, dan orang berbangsa India. Kaum yang terbesar di Afrika Selatan adalah kaum pribumi berkulit hitam yang jumlahnya mencapai 77%. Penduduk kulit hitam di Afrika Selatan berdiri dari masyarakat majemuk yang dapat diklasifikasikan kepada empat kelompok etnis berdasarkan kepada bahasa masing-masing. Kelompok yang terbesar yaitu 50% penduduk Afrika adalah yang berbahasa nguni, termasuk bansan dembele, suasi, soksa, dan suluh. Kelompok suku yang terbesar kedua adalah yang berbahasa soto-sawana, termasuk beberapa bangsa soto, pedi, dan sawana yang merupakan mayoritas di kebanyakan kawasan Heiklil. Dua kelompok yang terakhir adalah songa atau sangaan yang tertumpu di utara dan wilayah Mpumalangga. Kaum kulit putih di Afrika Selatan berjumlah 11%. Kaum kulit putih merupakan keturunan dari bangsa Belanda, Perancis, Inggris, dan Jerman. Kebanyakan orang Eropa di Afrika Selatan adalah keturunan penjajah-penjajah awal di koloni Kev. Afrika Selatan adalah negara terpadat ke-23 di dunia yang mencakup area seluas 1.200.000 km persegi. Dari aspek pendidikan, Afrika Selatan mempunyai 366.000 guru dan hampir 28.000 sekolah-sekolah termasuk 390 sekolah khusus dan 1.000 sekolah swasta. Dari jumlah ini, 6.000 adalah sekolah tinggi dan selebihnya adalah sekolah dasar yang merupakan tingkat 1 hingga tingkat 6. Menurut sensus terbaru, umat Kristen di Afrika Selatan terdiri dari 79,8% dengan mayoritas adalah anggota dari berbagai denominasi protestan dan minoritas katolik Roma dan Kristen lainnya. Ada pula yang termasuk Kristen Sion, Pentecostal, Atolik Roma, Methodis, Reformasi Belanda, Afrikaners, Nederduits, dan Anglikan. 36% dari total populasi. Populasi Muslim di Afrika Selatan terdiri dari 1,5% populasi, Hindu 1,2%, Agama tradisional Afrika 0,3% dan Yudaisme 0,2%. Sisa penduduk lainnya, yaitu 15,1% tidak memiliki apiliasi agama. Budaya kaum kulit hitam di Afrika Selatan masih terasa di kawasan pedesaan. Beberapa perbedaan budaya tetap lestari di antara etnis-etnis di sana, seperti adat perkawinan dan hukum adat mereka. Tetapi pada umumnya, tradisi masyarakat kulit hitam adalah berlandaskan kepercayaan kepada dewa-dewa yang perkasa serta maskulin. Budaya poligami juga masih dibenarkan di Afrika Selatan, termasuk maskulin yang harus dibayar. Hewan seperti kerbau memainkan peranan penting dalam kebanyakan budaya di Afrika Selatan sebagai simbol kekayaan dan hewan kurban. Kesenian Afrika Selatan dapat dilihat dari berbagai lukisan gua dan batu oleh sukusan. Beberapa di antaranya dilukis sejak 26.000 tahun yang lalu. Meski demikian, ada pula tradisi sehari-hari yang berkaitan erat dengan tradisi dan budaya kaum kulit hitam yang telah diabaikan dan juga dihapuskan. Contoh yang paling kentara, yaitu pemusnahan distrik 6, yaitu suatu kawasan multibudaya di Keftown dan Sofiatown di Johannesburg. Dari segi makanan, bistik atau sosis, sayur rebus dan kentang goreng adalah makanan utama dan makanan poporik di Afrika Selatan. Beer dan brandy merupakan minuman paling populer di kalangan masyarakatnya. Minuman seperti anggur bahkan semakin populer di negara Afrika Selatan. Ada pun tujuan wisata favorit di Afrika Selatan di antaranya Taman Nasional Kruger, Durban, Hermanus, Ado Elephant National Park, Letem Bug Bay, Kimberly, dan Border Beach. Itulah paka negara dan kehidupan di Afrika Selatan. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya.